Kecelakaan mau terjadi di lajur penyelamat atau emergency escape lane yang berada di ruas jalan tol Cipularang KM-91B, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Korban tersebut adalah Ipang Sanusi, 47, warga kampung Ciponyo, Desa Linggajati, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Pria tersebut tewas usai berusaha menyelamatkan diri saat truk yang ia kendarai mengalami remblong pada Selasa, 8 Agustus 2023, malam sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Kanit PJR Induk Tol Cipularang, AKP Herdianto mengatakan bahwa truk dengan nomor polisi T9390DD yang dikendarai oleh Ipang mengalami kerusakan parah usai melaju di lajur penyelamat yang berada di KM-91B atau dari arah Bandung menuju Jakarta, muatan serbuk coklat yang diberada di belakang truk seketika menghantam truk bagian depan hingga korban tewas di lokasi kejadian. Ucap Herdianto saat ditemui Tribun Jabar.id di kantor PJR Cipularang, Rabu, 9 Agustus 2023, dirinya menyebutkan bahwa Ipang mencoba menyelamatkan diri dengan melaju ke arah lajur penyelamat karena truk yang dikendarainya diduga mengalami remblong. Untuk pemeriksaan sementara, diduga remblong sehingga pengemudi mencoba masuk ke lajur penyelamat, katanya, lebih lanjut ia mengatakan, korban tewas saat ini telah berada di RS Abdul Rajak untuk penanganan lebih lanjut, sedangkan, untuk kendaraan. Truk bermuatan serbuk coklat saat ini, ia mengatakan, telah berada di bangkai Derek Jatiluhur setelah dilakukan evakuasi dalam waktu yang lama, berdasarkan pantauan Tribun Jabar.id, truk mengalami kerusakan berat di bagian depan. Serbuk coklat yang tersimpan di dalam kemasan pun terlihat berceceran menyelimuti hampir keseluruhan truk. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!